Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel komunitas generatif Kali ini kita akan menggambar Kaligrafi lafad al-kholiku Salah satu dari Asmalhusna Al-kholiku artinya maha pecipta Nah bahan yang akan kita siapkan Yaitu kertas 4 Pensil penghapus Kemudian sepidol dan juga krayon 12 warna Selamat menonton Oke langkah pertama kita buat dulu Sketsanya dengan pensil Sketsanya tipis saja ya Tipis saja Nanti ditebalkan dengan Sepidol Nah ini ditebalkan dengan sepidol Sepidolnya boleh yang besar ataupun yang kecil Terserah selera Dari teman-teman ya Kita buat dapat al-kholiku Artinya maha pecipta Terima kasih telah menonton Ide awalnya kaligrafinya akan saya buat Dengan menggunakan Kaligrafi jenis nashi ya Atau jenis dasar Yang biasa ada di Al-Quran-Al-Quran Atau di tulisan-tulisan formal ya Namun jadinya malah Hotsaka ini ya Hotsaka ingat Lalu kita beri hiasan dengan gambar daun ya Kalau teman-teman Kalau teman-teman mau menggunakan hiasan dengan gambar yang lain silakan Kalau saya lama meni menggunakan daun Karena gampang dibikinnya Terima kasih telah menonton! Kita akan warnai gambar ini Atau kaligrafi ini Dengan krayon 12 warna Merak Joico Ini sebenarnya teman-teman Merak yang lain juga boleh ya Saya tidak bermaksud iklan Nah kita pakai warna biru tua dulu Nah kita goreskan Untuk warna langitnya Sebelumnya kita beri garis dulu Garisnya Ngasal aja sih Nggak perlu Membentuk pola apapun Nah lalu kita warnai ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Warna biru tuanya selesai Kita lanjutkan dengan warna biru muda Ini warna biru muda ya Kita warnai di area yang kosong dari backgroundnya Nah kemudian digradasikan ke warna biru tuanya Intro Oke next kita pakai warna hijau tua Ini untuk mewarnai daunnya Nah kita warnai di pinggir-pinggir daunnya dulu Warnai pinggir daunnya dengan warna hijau tua Kemudian tengahnya di tulang-tulangnya juga diwarnai hijau tua Oke di semua daun ya Setelahnya langsung kita warnai hijau muda Di dekat warna hijau tuanya Di sekitar warna hijau tuanya Kemudian kita gunakan warna kuning Nah ini warna kuning untuk diwarnai di area yang masih kosong dari daunnya Ini karena warna kuning dengan warna hijau muda itu masih saudaraan ya Intro Oke selanjutnya kita gunakan warna merah Ini kita beri garis dulu Garis batas untuk warna merahnya Yaitu di bagian bawah dari lafad al-khalikunya Lalu kita gunakan warna oranye Dan digradasikan ya warna oranye ini ke warna merahnya Selanjutnya kita gunakan warna kuning Nah ini paling atas dan digradasikan ke warna oranye nya Ditimpakan sedikit ke warna oranye nya Oke langkah terakhir kita siapkan pensil kaca dan kita warnai di sketsa awalnya ya Ini seperti di pinggir-pinggir daun kemudian di tulang-tulangnya Dan di pinggir-pinggir kaligrafinya Semuanya ya secara menyeluruh Langkah terakhir banget kita beri efek tiga dimensi Yaitu ditebalkan sisi sebelah kanan dan sisi atas dari lafad al-khalik Oke itu saja tutorial gambar kali ini Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi di video berikutnya Tetap di channel komunitas generatif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh